Halo kaum pemula kaum rejian rebancaricuan Oke gue ucapkan banyak-banyak terima kasih pada kalian yang selalu support channel ini Dan yang bermampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini Oke pada kesempatan malam kali ini gue bakal membahas Salah satu token yang sedang hype banget gitu ya beberapa hari kemarin Namun disini ada yang merasa kepanasan gitu ya Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan seperti biasa Saya ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior Do your own research Disini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli Ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas So apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab Oke jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu Nah dimana untuk kondisi market per malam hari ini ya Bitcoin turun, Ethereum, Luna Classic, USDC, Ethereum Classic, BNB Pokoknya ini hampir beberapa altcoin lah ya Ini mengalami penurunan gitu Wow ini dahsyat banget nih penurunannya Oke jadi langsung saja nih yang bakalan gue bahas sekarang ini adalah token Luna Classic ya Nah Luna Classic pun sekarang koreksi gitu ya Ini turun 9,88 persenan Tapi ketika kita cek nih dari segi chartnya Ini masih tinggi ya Nah kalian bisa melihat Begitu dia disini mulai koreksi gitu Ini dari tempel 4 jam ya Ini udah mulai ada tekanan beli lagi gitu ya Untuk si Luna Classic ini Nah disini ada salah seorang yang pro banget gitu ya Terhadap token meme kedua yaitu Shiba Inu Namun dia merasa kepanasan gitu ya Kenapa disini kepanasan bukan berarti ya gua menjelekan Shiba Inu Ataupun orang tersebut gitu ya Tidak Karena ya mungkin dia kesal juga gitu Dimana token yang dia dambakan Yang dia puji-puji gitu ya Namun disini Harganya tetap stuck gitu ya Atau belum ada pergerakan lagi lah dari Shiba Inu Tetapi dia malah ditandai gitu ya Di beberapa Twitter gitu oleh komunitas Luna Classic Makanya dia kesal gitu ya Oke jadi tidak perlu banyak basa-basi Langsung saja kita masuk ke sumber informasinya Oke diangkat oleh U2day Inilah siapa yang membeli Luna Alih-alih Shiba Inu dan mengapa David Goxen menjelaskan Nah jadi disini ada sebuah penjelasan lah ya Dari David Goxen gitu Mengenai Luna Classic Nah sementara Shiba Inu ini adalah salah satu token kebanggaannya Goxen Oke jadi langsung saja nih kita lanjutkan Pendiri Goxen Media Pemberi pengaruh dan penggila kripto David Goxen Telah membuka Twitter untuk mengungkapkan Mengapa beberapa orang Dalam pandangannya membeli Luna Classic Dan kemungkinan besar mereka Dalam tweet sebelumnya Dia menyebutkan lunch Menyebutnya sebagai tiket loteri Nah jadi disini pendiri media Goxen Yang bernama David Goxen Dia memang sangat sekali pro kripto gitu Atau penggila kripto lah Wah ini keras banget bahasanya penggila kripto Dia selama ini telah membuka Twitter gitu ya Untuk mengungkapkan Mengapa banyak sekali gitu Orang-orang yang memandang terhadap Luna Classic gitu ya Bahkan disini orang-orang sekarang ini Berbondong-bondong untuk membeli token Luna Classic Dan kemungkinan besar mereka Nah jadi ada kemungkinan besar gitu ya Untuk Luna Classic ini menurut David Goxen ini adalah salah satu Sebagai tiket loteri gitu Namun disini ya Namun disini menurut pandangan gue pribadi Terhadap David Goxen Ya mungkin dia tidak memiliki Luna Classic gitu ya Karena dia memang sangat Gila terhadap Siba Inu gitu Makanya disini agak kesal sekali gitu ya Dimana harga Siba Inu stuck Namun Luna Classic ini malah tinggi gitu Namun ya dia juga Aneh gitu ya terhadap Luna Classic Kenapa banyak orang-orang yang membeli Gue sendiri tidak begitu Memikirkan hal itu gitu ya Karena Luna Classic sebelumnya ini Coin top 10 gitu ya Karena sekarang ini ya memang Sedang anjlok saja gitu ya Makanya ya mungkin menurut orang-orang Kesempatan buat mereka untuk Merecovery dari Aset mereka gitu Yang telah hilang di Luna Classic Dulunya gitu ya Karena Luna Classic ini dulunya Kalian tahu lah berapa harganya Luna Classic gitu ya Pas begitu Jangan kan di ATH gitu ya Beberapa bulan yang lalulah Sekitar bulan Januari Ataupun Februari Itu masih tinggi ya Untuk Luna Classic Tapi sekarang ini bisa kita dapatkan Dengan harga murah ya Kurang lebih seperti itu Makanya banyak sekali orang-orang Berbondong-bondong Untuk membeli token Luna Classic Dan disini juga Luna Classic Menjadi trend setiap hari Siba Inu terus menjadi trend David Goxen turun ke Twitter Untuk mengeluh bahwa Sementara koin memes Siba Inu Yang dia dukung dan dukung Sedang trend secara teratur Token Luna Classic sekarang juga Menjadi trend setiap hari Di utas komentar Dia berbagi bahwa dia percaya Token blockchain Terra Luna ini Yang telah dihidupkan kembali Setelah crash koin asli Dan stable koin baru-baru ini Dibeli terutama oleh para penjudi Untuk menghasilkan uang dengan cepat Wow Ini lebih keras banget gitu ya Dari David Goxen Nah jadi disini Luna Classic menjadi trend setiap hari Bahkan Siba Inu Terus menjadi trend gitu Itu menurut David Goxen Namun sekarang ini ya Mungkin dari trending Siba Inu ini Diambil oleh trendingnya Luna Classic ya Dan dia pun langsung terjun Ataupun turun ke Twitter gitu Untuk mengeluh Bahwa sementara koin memes Siba Inu Ya tidak ada pergerakan gitu ya Bahkan sekarang telah menurun Dari top trendingnya gitu Kalah dengan Luna Classic gitu ya Dan disini juga Sedangkan trend secara teratur gitu Untuk token Luna Classic juga Menjadi trendnya setiap hari gitu Jadi dia kesal juga gitu ya Dan di dalam sebuah komentarnya gitu Dia berbagi juga Terhadap dia percaya gitu Token blockchain Terra Luna ini Yang telah dihidupkan kembali Setelah crash Jadi bulan Mei ini memang Dimana Hari-hari Terpuruknya gitu ya Untuk token Luna Classic gitu Tepatnya di bulan Mei lah Itu hancur lebur banget Dan sekarang udah kembali bangkit David Goxen mengatakan Yang membeli token Luna Classic ini Adalah Para penjudi Katanya nih Demi menghasilkan uang dengan cepat Nah kira-kira menurut kalian Bagaimana nih ya Dengan token Luna Classic Dengan adanya pernyataan Dari David Goxen Bahwa token Luna Classic ini Disamakan dengan judi Bahkan orang-orang yang Membeli Luna Classic ini Katanya penjudi Namun menurut gue Bukan penjudi ya Karena ini cryptocurrency Gitu ya Sama aja Mau Luna Classic Mau Shiba Inu Sama-sama gitu ya Intinya orang-orang Membeli Luna Classic ini Karena memang adanya Pembaruan Ataupun beberapa peningkatan Dari exchange gitu ya Kurang lebih seperti itulah Apa yang gue tangkap gitu ya Dari perkembangan Luna Classic Sekarang Dan disini juga David Goxen mengatakan Tidak ada apapun Di balik proyek Luna Classic Dalam tweet sebelumnya Goxen meminta komunitas Untuk berhenti menandai dia Di twitter tentang Luna Classic Dia mengatakan bahwa Tidak ada apa-apa Di balik proyek ini Ini adalah tiket lotre Wow Saat menjelaskan Cara kerja tiket lotre ini Influencer menyebutkan Permainan anak-anak Tua dengan kursi dan musik Ketika musik berhenti Setiap orang harus Mencari kursi Untuk diduduki Tetapi jumlah kursi Selalu kurang satu Dari jumlah pemain Dia menunjukkan bahwa Di kursi musik Dengan Luna Classic Orang yang dibiarkan Tanpa kursi Setiap saat adalah orang Yang memegang Sekantung penuh token ini Nah jadi maksudnya Bagaimana nih ya Dengan adanya Pernyataan seperti ini Yang diungkapkan oleh David Bookstein Salah satu penggila kripto Katanya nih Luna Classic Tidak memiliki apa-apa Atau bisa dibilang Tidak memiliki utilitas Untuk bahasa umumnya Namun memang Ketika gue lihat Luna Classic Untuk saat ini Memang utilitasnya Belum ada Tetapi Kenapa sih Dia bisa hype lagi Karena dia sebelumnya Mempunyai nama Jadi mungkin orang-orang Kepercayaannya ini Mulai bangkit Karena memang Adanya Beberapa peningkatan Dan juga Perkembangan Dari tingkat pembakaran Maupun dari Upgrade Dari beberapa Exchange Untuk blok teranya ini Makanya orang-orang Yakin kembali Atau percaya lagi Terhadap Luna Classic Walaupun memang Sebelumnya itu Telah hancur Lebih dari 99% 100% Bisa dikatakan Seperti itu Dan disini Dia kesalnya Kenapa Jadi disini Goksen Kesal terhadap Luna Classic Ya gara-gara Banyak gitu ya Komunitas Yang menandai dia Di Twitter Tentang Luna Classic Sementara David Goksen Ini pro terhadap Siba Inu Bukan Luna Classic Makanya dia disini Sedikit kesal Kenapa sih Komunitas Luna Classic Ini Menandai dia Di dalam sebuah Twitter Dan dia pun Mengatakannya Bahwa tidak ada Apa-apa Di balik proyek Ini Ini adalah Ticket lotre Wow Ticket lotre Nah disini juga Dia menjelaskan kembali Cara kerja Ticket lotre Jadi influencer David Goksen Ini ya Secara tidak langsung Dia menyebutkan Permainan ini Adalah salah satu Anak-anak tua Katanya dengan Kursi dan musik Mungkin begini ya Sedikit gue jelaskan Karena disini David Goksen Ini menyamakan Antara Luna Classic Dan juga Judy Jadi maksudnya Apa sih Ketika orang-orang Bermain ini Kursinya selalu Kurang satu Karena begini Menurut gue Ini secara Pandangan gue Ketika orang-orang Berjudi Orang yang sudah Menang Mendapatkan Banyak uang Itu akan pulang Itu akan cabut Dan orang baru Akan datang Selalu begitu Bergantian Ini kalau gue Tidak salah Mengartikan Itu sistem Judy Mungkin seperti itu Ataupun lotre Kurang lebih seperti itu Ketika orang-orang Mendapatkan keuntungan Yang banyak Itu akan cabut Intinya seperti itu Atau mungkin kalian Mempunyai pandangan Yang lain Silahkan tuliskan Di kolom komentar Dan disini juga Dia menunjukkan bahwa Di kursi musik Dengan luna klasik Jadi orang yang Dibiarkan tanpa kursi Setiap saat Adalah orang yang Memegang sekantong Penuh token ini Jadi ini udah jelas Sekali Apa yang dikatakan Ataupun yang gue Analogikan Apa yang dikatakan Oleh David David goxen ini Ya kemungkinan seperti itu Ketika orang-orang Sudah mendapatkan Cuan banyak Itu cabut Dan orang baru Akan datang Selalu begitu Tapi ya Itu gak tau lah Inilah pandangan Dari David goxen Mengenai token Luna klasik Katanya tidak memiliki Apa-apa Di balik project Luna klasik Oke mungkin itu aja Informasi yang bisa Gue sampaikan Kepada kalian Mengenai berita Luna klasik Hari ini Jadi ada salah satu Penggila kripto Yang tidak suka Sebutnya menurut gue Dia bukan tidak suka Terhadap Luna klasiknya Tetapi komunitas Klasik yang selalu Menandai dia Di twitter Itulah yang dia kesal Sedangkan dia tidak Pro terhadap Luna klasik Dia itu membanggakannya Token Shiba Inu Bukan Luna klasik Tapi kenapa Dari komunitas Luna klasik Selalu menandai dia Di twitter Itu sih yang membuat Dia kesal Sehingga dia Berspeak up gitu ya Bahkan berspekulasi Menyamakan Antara Luna klasik Dengan tiket loteri Nah cuman menurut kalian Bagaimana ini Dengan Luna klasik Kalau gue ya Intinya gue Hold Luna klasik Gue juga hold Shiba Inu gitu ya Jadi ya gue Apapun beritanya Gue sih bodo amat Tidak terlalu memikirkan Itu pandangan Tapi kita juga mempunyai Pandangan masing-masing Dari beberapa projek Ataupun beberapa token Cuman buat kalian Ini bukan suatu ajakan Bukan suatu Memprovokasi Semua kalian semua Intinya buat kalian Dior masing-masing Kalian masih percaya Silahkan Kalian tidak percaya Silahkan Uang-uang kalian Kita semua Intinya Cari cuan Bukan menjelekan Satu sama lain Kalau gue tidak seperti itu Oke Sampai jumpa Saksikan di the next video Video gue selanjutnya Salam cuan Salam profit Bye bye Sub indo by broth3rmax